Perjalanan yang berbahaya jilid tiga tamat. Pada saat mereka sedang menyelidik untuk bisa mendapat pengisi perut ini, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh bentakan orang. Angkat tanganmu dan serahkan senjata Musaruyah dan Mahisa Singkir terbelalak kaget. Mereka kemudian memandang sekeliling dan ternyata mereka sekarang sudah dikurung oleh belasan laki-laki yang telanjang dada dan hanya berpakaian cawat melulu untuk menutupi auratnya. Wajah orang itu rata-rata bengis dan tubuhnya tampak kuat di samping adanya urat yang menonjol di permukaan kulit. Beberapa orang di antara mereka memegang busur dan anak panah yang siap dibidikan. Sedangkan yang lain, memegang golok mengkilap, membuktikan golok itu tajam luar biasa. Ada pula yang bersenjata tombak pendek dan ada pula yang bersenjata semacam sabit. Mahisa Singkir dan Saruyah sadar bahwa saat ini berhadapan dengan bahaya maut. Maka secepatnya mereka beraduk punggung. Karena menghadapi keroyokan seperti ini hanya dengan kera beraduk punggung sajalah yang menguntungkan. Saruyah yang belum banyak pengalaman berhadapan dengan bahaya diam dia menjadi khawatir sekali. Sebaliknya Mahisa Singkir tampak tenang saja. Apakah maksud kalian ini? Dan apapula kesalahan kami tanya Mahisa Singkir tanpa gentar. Hem, seorang kurus yang bertindak sebagai pemimpin mendengus dingin. Sahutnya, kamu masuk ke dalam wilayah kami tanpa minta izin lebih dahulu. Huh, tetapi semua ini engkau jangan bertanya kepada kami. Karena kami hanya menerima perintah dari pimpinan kami. Dan untuk itu menyerahlah kamu untuk segera kami hadapkan kepada pemimpin kami. Kalau kami tidak mau pancing Saruyah. Menyesal sekali, kami akan menggunakan kekerasan. Siapakah pemimpinmu itu tanya Mahisa Singkir. Hem, kamu tidak usah perlu tahu siapakah peh. Mimpin kami. Yang penting kamu harus segera menyerah secara baik-baik, agar kami tidak usah menggunakan kekerasan. Percayalah Kisanak, pemimpin kami akan bertindak adil dan bijaksana. Tetapi jika sampai terbukti kalian masuk ke daerah ini tanpa mengandung maksud jahat, tentu saja pemimpin kami akan membebaskan kalian. Sebaliknya apabila ternyata kalian memang mengandung maksud tidak baik, kamu jangan menanyakan tentang dosa. Huh, lebih baik kami mati daripada menyerah kepada manusia biadab seperti kamu ini bentak Saruyah yang sudah mempersiapkan pedangnya. Ketika itu Mahisa Singkir juga sudah mempersiapkan senjatanya. Sebab pemuda ini juga sadar perkelahian sudah tidak mungkin dapat dihindari lagi. Maka diam-diam ia menjadi mengkhawatirkan keselamatan Saruyah. Bisiknya kemudian, Mbak Kiyu Saruyah, aku akan menyerang mereka, dan engkau harus menggunakan kesempatan baik guna meloloskan diri. Gadis ini mengerutkan alisnya yang lentik. Tanyanya, lalu bagaimanakah dengan dirimu sendiri? Mbak Kiyu, engkau tidak perlu memikirkan diriku. Yang penting adalah Mbak Kiyu selamat, dan aku akan mengamuk. Syukur aku dapat menyelamatkan diri. Tetapi apabila tidak, aku akan mati dengan puas, asal saja engkau bisa selama tidak kurang suatu apa, Saruyah terharu mendengar ucapan pemuda ini. Dan kenyataan ini menjadi bukti sampai di mana pertanggung jawaban pemuda ini terhadap dirinya. Di samping itu membuktikan pula sampai di manakah kesetiaan Mahisa Singkir kepada seorang saudara seperguruannya. Dia sanggup mengorbankan dirinya sendiri untuk kepentingan orang lain. Bukan main. Akan tetapi sebaliknya Saruyah juga bukan seorang gadis pengecut, dan hanya mementingkan diri sendiri melulu. Ia juga memiliki keperwiraan, dan ia takkan membiarkan Mahisa Singkir menjadi korban, hanya guna melindungi keselamatannya. Adi Singkir, engkau bicara tidak keruan. Huh, engkau terlalu menghina diriku. Mahisa Singkir kaget mendengar ucapan gadis ini. Mbak Yu, engkau jangan menjadi salah paham. Maksudku baik, demi tanggung jawabku kepada guru dan keluargamu. Saruyah tersenyum, namun Mahisa Singkir yang membelakangi tidak tahu. Gadis ini memang sengaja mengucapkan kata-kata yang memancing agar Mahisa Singkir tersinggung. Adi Singkir, jika harus dibicarakan, akulah seharusnya yang bertanggung jawab atas keselamatanmu. Karena akulah yang menyebabkan engkau tiba di tempat ini dan berhadapan dengan bahaya. Sekarang, akulah yang akan menyerang dan membuka jalan. Kesempatan baik itu lalu pergunakanlah untuk menyelamatkan diri. Engkau jangan mengkhawatirkan diriku lagi, Adi. Aku akan mati dengan puas asal saja engkau selamat. Ahaha, manakah mungkin bisa terjadi? Engkau sedang menunaikan tugas guna kepentingan keluarga. Mu. Dan dalam pada itu, ada pula seseorang yang menunggu engkau. Ahaha, betapa sedih orang itu jika engkau sampai celaka. Sudahlah Mbak Yu, pendeknya engkau harus segera menggunakan kesempatan dan aku akan membuka jalan. Gadis ini semakin terharu mendengar pernyataan Mahisa Singkir ini. Ah, betapa bahagia hati seorang gadis apabila memiliki seorang pemuda seperti Mahisa Singkir ini. Pemuda yang jujur, bertanggung jawab dan sedia mengorbankan dirinya sendiri guna kepentingan orang lain tanpa mengharapkan pamrih apapun. Akan tetapi saat sekarang ini manakah mungkin dirinya mau mengalah? Karena ia tidak dapat mengucapkan kata-kata lain, maka gadis ini kemudian hanya menirukan apa yang sudah diucapkan Mahisa Singkir. Ahaha, mana mungkin? Engkau seorang yang masih amat muda. Dan dalam pada itu ada pula seorang gadis yang menunggu dirimu. Ahaha, betapa sedih gadis itu apabila engkau sampai celaka. Sudahlah, adi, pendeknya engkau harus segera menggunakan kesempatan baik ini dan aku akan membuka jalan. Mahisa Singkir ketawa terbahak-bahak mendengar kata-kata Sarwiyah ini yang menirukan ucapannya. Ahahaha, engkau lucu. Hai hai hik, engkau lucu dan menggelikan Sarwiyah menirukan sambil ketawa cekikikan. Orang-orang yang mengurung rapat itu memandang dengan perasaan heran. Apakah sebabnya gadis dan pemuda ini bisik-bisik dan kemudian tertawa? Sangguh terlalu. Karena mereka salah duga, mereka kemudian menganggap bahwa serasang muda-mudi ini sedang mengucapkan kata-kata rayuan yang asik masuk, sekalipun jelas berhadapan dengan bahaya. Hai orang muda bentak pemimpin itu marah. Apakah kamu membandel dan tidak mau menyerah kepada kami? Mahisa Singkir sudah memperhitungkan, tidak mungkin pemanah-pemanah yang sudah mempersiapkan anak panah itu berani menyerang. Sebab serangan dalam jarak dekat dan saling berhadapan ini akan mencelakai pihaknya sendiri apabila sampai dilakukan. Oleh karena itu Mahisa Singkir tenang saja dan yang harus diperhitungkan justru orang-orang yang sudah siap dengan golok, tombak dan yang lain. Mbak Yu, katanya lagi, engkau harus mau mendengar apa yang aku katakan ini. Apakah engkau mau mengerti? Betapa sedisiwari gagung yang menjadi tunanganmu itu apabila dirimu sampai celaka. Wajah Sarwiyah agak merah diingatkan tentang tunangannya itu. Ia tidak dapat menyalahkan apabila Mahisa Singkir berkata demikian. Namun justru ucapan pemuda ini yang membuat hati gadis ini menjadi semakin tidak karuan rasanya. Terharu, sedih dan bangga campur aduk dalam dadanya. Hem, Adi, engkau pun harus mau mendengar apa yang kukatakan ini. Adi, engkau tidak boleh mati dalam tahanan orang-orang ini. Apakah engkau mengerti? Betapa sedih hatiku apabila dirimu sampai celaka. Engkau pemuda yang baik, jujur dan setia. Engkau pemuda yang menyenangkan dan harus hidup dan berumur panjang. Agar kemudian hari engkau dapat menikmati hari tuamu dengan istri dan anak-anakmu, dalam suasana tenteram dan damai. Tetapi ucapan Sarwiyah ini justru membuat Mahisa Singkir menjadi semakin tidak enak hati. Namun sebelum ia sempat mengucapkan bisikannya, pemimpin orang berjawab itu sudah membentak. Hai orang muda, aku sudah memberi kesempatan kepada kamu untuk berpikir. Tetapi karena kamu membandal, maka jangan menyalahkan aku jika aku harus menggunakan kekerasan. Hayo serbu, dan keroyok. Orang-orang ini sudah terlatih dalam hal berkelahi secara mengeroyok. Mereka yang siap dengan busur dan anak panah sudah berlompatan mundur agak menjauh dan menempatkan diri berpencar sedemikian rupa. Setiap lawan yang akan lolos, anak panah Mirka akan dapat dengan mudah menyerang. Dan anak panah yang beracun seperti ini justru sangat berbahaya. Jangan lagi melukai, baru menyentuh kulit saja sudah dapat menimbulkan korban keracunan. Yang lain, yang bersenjata tombak, pedang, sabit maupun senjata pendek yang lain, secara teratur baik sekali sudah mengurung dua orang muda itu dengan rapat. Kerong mengurung mereka pun tidak ngawur. Mirka membentuk lingkaran dalam beberapa tingkat, atau berlapis-lapis. Pada saat orang-orang ini sedang bergerak mulai mengurung, tiba-tiba seng pemimpin melengking nyaring. Baik Sarwiyah maupun Mahisa Singkir menjadi kaget. Sebab belum lenyap suara lengkingan si pemimpin, sudah bermunculan puluhan orang laki-laki bengis, yang juga tidak berbaju dan hanya bercawat, sudah bergerak cepat dan menambah jumlah manusia yang mengurung. Barisan terdepan sebanyak delapan orang. Lapis kedua enam belas orang, dan lapis ketiga lipat dua atau tiga puluh dua. Melihat kera mereka bergerak dan mengurung itu, Mahisa Singkir sadar orang-orang yang hanya bercawat ini, terang mendapat latihan yang amat baik. Mu, suh seperti ini amat berbahaya dan tidak mudah untuk dapat meloloskan diri. Melakukan perlawanan dengan siasat mengadu punggung pun tidak memberi keuntungan cukup baik. Sebab dengan demikian mereka lebih banyak mempertahankan diri. Siasat mempertahankan diri dengan beradu punggung adalah baik, apabila yang dihadapi hanya terbatas. Tetapi apabila jumlahnya sampai puluhan orang seperti ini, mereka akan menjadi kepayahan dalam bertahan. Maka diambia Mahisa Singkir keheranan, siapakah pemimpin orang-orang ini? Tidak mereka sadari sama sekali, bahwa sekarang ini mereka berhadapan dengan sisa-sisa pemberontak sadeng, yang sudah dihancurkan oleh Gajah Mada tahun 1331. Tetapi walaupun pemberontakan sadeng ini dapat dipadamkan oleh Gajah Mada, namun tidak semua pemimpin sadeng itu habis terbunuh atau menyerah. Masih ada salah seorang panglima sadeng yang tidak lekas putus asa oleh hancurnya sadeng ini. Sedang panglima sadeng ini bernama Mpul Galuh. Runtuhnya sadeng menyebabkan Mpul Galuh menjadi duda, sebab istrinya hilang tidak diketahui rimbanya lagi. Entah ditawan prajurit Aditya Warman, ataukah tewas dalam kekalutan itu. Ia dapat menyelamatkan diri bersama pengawalnya dan dua orang anaknya. Yang seorang laki-laki bernama Rakit Cendanya dan yang perempuan bernama Ikadewi. Waktu dibawa menyelamatkan diri pada tahun 1331, dua orang anaknya ini masih kanak-kanak. Tetapi sekarang Rakit Cendanya sudah berumur lebih kurang 22 tahun dan Ikadewi seorang gadis berumur 19 tahun. Mpul Galuh memang bercita-cita membangun keku. Atan kembali dan bersembunyi pada perbukitan sekitar aliran Sungai Sanen, di sebelah selatan Gunung Malang ini. Guna mencukupi kebutuhan anak buahnya yang ratusan banyaknya itu, dari hasil cocok tanam dan berburu binatang hutan. Tetapi kalau perlu juga mengirimkan Hesti Pawana dan Gajah Agni, untuk memimpin belasan orang, mengadakan perampokan-perampokan ke desa yang jauh dan makmur. Di samping merampok, mereka apabila pulang bukan saja membawa harta rampasan, tetapi bagi mereka yang masih bujangan dan juga duda, diperbolehkan menculik gadis atau perempuan yang disukainya, lalu dijadikan istrinya. Dengan kera seperti ini maka di tengah hutan belantara itu sekarang berhasil dibangun perkampungan dan apabila sudah kuat akan menggempur penguasa sekitarnya dan seterusnya akan menggempur Majapahit. Ini pula lah sebabnya tadi, Mahisa Singkir maupun Sarwiyah tidak melihat seekor tikus sekalipun ketika berburu. Binatang hutan ini makin lama makin menjadi habis, ditangkap anak buah empu galuh atau juga mengungsi ke tempat lain. Sekarang setelah dikurung secara rapat dan berlapis tiga, kemudian masih ada lagi pasukan pemanah yang menjaga di lapis ku keempat, Mahisa Singkir terpaksa mempertimbangkan lagi sikapnya. Maka kemudian ia berbisik lagi kepada Sarwiyah. Mbak Yu, sekali lagi aku mohon pengertianmu. Musuh ini selain jumlahnya banyak, agaknya sudah hamat terlatih. Maka bagi kita sekarang ini sulit untuk bisa menanggulangi dan keluar sebagai pemenangnya. Oleh karena itu tidak benar apabila kita berkeras hati, dan tidak benar apabila kita harus nekat. Salah seorang di antara kita harus masih hidup. Dan aku memutuskan kaulah orangnya yang harus hidup itu. Kenapa harus begitu? Karena engkau akan masih dapat membalaskan kematianku di tangan orang-orang ini oleh bantuan calon suamimu Rigagung dan gurunya. Maka sekarang kau bersiaplah untuk dapat lolos dan aku yang akan melindungi keselamatanmu. Sarwiyah terharu sekali mendengar pernyataan pemuda ini. Sungguh mulia sekali watak dan tabiat Mahisa Singkir ini. Sikap yang demikian ini, disamping membuat Sarwiyah ternyuh, juga kuasa mengaduk hati dan perasaannya. Setelah lebih tiga bulan lamanya mereka melakukan perjalanan bersama, selama ini sikap Mahisa Singkir terlalu sopan, hati-hati dan selalu berusaha melindungi keselamatannya. Hal ini kemudian menimbulkan penilaian gadis ini, tidaklah gampang ia mencari pemuda seperti ini. Ah, betapa bahagia hatinya, kalau saja ia mempunyai calon suami seperti pemuda ini. Dalam bahaya ini tiba-tiba saja inginlah ia mengemukakan isi hatinya ini kepada Mahisa Singkir. Agar pemuda ini menjadi tahu akan sikapnya dan tidak selalu menganjurkan kepada dirinya supaya menyelamatkan diri. Tetapi meskipun hati ingin, tetapi mulut tidak mau bicara. Kehalusan pribadinya dan kesetiaannya kepada kakeknya, tidak sanggup dirinya harus mengemukakan perasaannya itu. Biarlah rasa cinta kepada pemuda ini ia simpan dan ia rahasiakan dalam hati sampai nyawa meninggalkan tubuhnya. Akhirnya sahut gadis ini, Adi, engkau jangan hanya mencari menang sendiri dan selalu memaksa orang lain. Jika engkau sendiri tidak mau lari, kenapa harus lari? Pendeknya begini, Adi, dengar baik-baik. Aku takkan mau hidup lagi tanpa kau. Jika kau mati dalam perlawanan ini, maka biarlah kita mati bersama. Adi, engkau tidak tahu. Terdengar kemudian tarikan napas panjang dan isak tangis gadis ini perlahan. Mahisa Singkir kaget berbareng heran. Benarkah apa yang ia dengar tadi? Sekalipun apa yang sudah terucapkan oleh Saruyah ini samar-samar, namun ia sudah dapat menangkap maksudnya. Akan tetapi segera timbul pula rasa bimbang dan ragunya. Manakah mungkin Saruyah mencintai dirinya? Gadis ini sudah bertunangan dan telah mendapat persetujuan dua belah pihak. Karena itu ia menggelengkan kepalanya dan kemudian hatinya berteriak, tidak. Tidak boleh hal ini sampai terjadi. Tiba-tiba saja ia merasa berdosa kepada guru maupun wari gagung. Sebab sekalipun damdiam ia tertarik pula kepada pribadi Saruyah, akan tetapi ia tidak ingin merebut milik orang lain. Guna mengusir perasaan yang mengaduk hatinya ini, kemudian ia berkata dengan nada sungguh-sungguh, Mbak you, aku sudah memberi jalan, namun engkau selalu menolak. Baiklah, mari kita lawan mereka, sampai titik darah penghabisan. Walaupun hal ini tidak mungkin terjadi, namun aku akan bahagia sekali dapat mati bersama dengan kau. Mendengar ucapan pemuda ini Saruyah pun kaget. Ahaha, ternyata perasaan hatinya sama dengan perasaan Mahisa Singkir. Ternyata Mahisa Singkir diam-diam juga mencintai dirinya. Namun demikian selama ini, perasaan pemuda ini selalu ditutup dan disembunyikan. Tiba-tiba saja rasa bahagia memenuhi dada gadis ini. Lebih lagi apabila dirinya ingat, Mahisa Singkirlah. Satu-satunya lelaki yang pernah menyaksikan dirinya dalam keadaan tanpa pakaian sama sekali. Maka tepatlah kiranya kalau pemuda ini yang kemudian hari harus menjadi suaminya, sekalipun umurnya sendiri lebih tua satu tahun dibanding Mahisa Singkir. Marilah Adi, kita gempur mereka sampai kita mati bersama Sambut Saruyah dengan nada yang mantap dan bahagia. Dua orang muda yang sudah beraduk punggung ini kemudian menebarkan pandang matu menyelidik ke depan, ke kiri dan kanan dalam keadaan siap-siaga. Mereka sadar, setelah Seng pemimpin memberi aba-aba menyerbu, puluhan orang ini akan segera mengeroyok. Dan mereka juga sadar, tidak ada jalan lolos lagi. Namun demikian dalam dada mereka dipenuhi rasa bahagia apabila dalam perkelahian ini harus mati bersama-sama. Pada saat keadaan sudah hamat gawat ini, tiba-tiba terdengar suara lengkingan nyaring, mirip dengan suara burung hantu, yang kemudian kuasa menimbulkan perubahan. Orang-orang yang hanya bercawat itu mendadak menjatuhkan diri berlutut ke arah asal suara. Mahisa Singkir dan Saruyah keheranan. Kalau tadi mereka beraduk punggung, sekarang sudah tidak lagi. Mereka sudah berdampingan dan mengawasi ke arah orang-orang itu berlutut. Dalam keadaan semula tegang itu, kemudian mereka memperoleh kesempatan berdiri berdampingan, tanpa terasa jari tangan Mahisa Singkir sudah menyambar jari tangan Saruyah. Yang terjadi kemudian, sekalipun mati mereka memandang tak berkedik ke arah dua orang kakek yang baru datang, namun jari tangan mereka sekarang bicara sendiri. Jari tangan itu sekarang saling pijit, saling remas, berkejar-kejaran dan terasa darah panas mengalir, menimbulkan perasaan debar aneh dalam dada masing-masing. Dua orang kakek itu gerakannya amat cepat seperti bisa terbang. Yang seorang kurus kering dan tinggi semampai, sedang yang seorang pendek tetapi kuat dan gagah, sekalipun kumis dan jenggotnya semuanya sudah putih. Mereka inilah pembantu setiampu galuh, bernama Hesti Pawana dan Gajah Agni. Dalam waktu singkat dua kakek ini sudah saling berhadapan dengan Mahisa Singkir maupun Saruyah yang masih meremas jari tangan penuh perasaan bahagia. Agaknya mereka ini ingin mengatakan rasa kasih dan cintanya, pada saat mereka hampir mati bersama-sama. Mundur semua perintah Hesti Pawana. Semua orang bercawat itu pun tanpa membantah telah bergerak mundur, kemudian mereka mengurung dalam lingkaran lebar. Dua orang kakek ini pun seperti puluhan orang itu, yang tidak memakai baju. Hanya bedanya, jika orang yang mengurung itu tidak memakai kain panjang dan ikat kepala, dua orang ini berkain panjang dan berikat kepala pula. Tetapi caranya memakai kain panjang berlainan dengan kera Mahisa Singkir berpakaian. Kain panjang dua kakek ini hanya ditalikan pada pinggang dan ujungnya menjulur ke depan dan ke belakang. Pada pinggang Hesti Pawana tampak melingkar rantai baja sebesar ibu jari kaki, dan itulah senjata yang amatia andalkan, sebagai cambuk rantai. Sebaliknya pada pinggang gajah Agni bergantung sebatang Tom. Bak Trisula pendek. Dan di belakang punggung, bergantung pada leher, sebuah perisai. Dua orang kakek ini mengamati Mahisa Singkir dan Sarwiyah penuh perhatian seperti menyelidik. Sekalipun demikian sikap dua kakek ini jauh berlainan dengan orang-orang berjawab itu. Mereka tidak kasar, terbukti dengan suara yang keluar dari mulut Hesti Pawana. Anak muda, siapakah kalian ini? Aku yang tua bernama Hesti Pawana. Sedangkan dia ini adalah gajah Agni, merupakan pembantu pemimpin kami yang bergelar empu galuh. Karena sikap kakek ini demikian rupa dan kata-katanya juga halus, maka Mahisa Singkir menjawab dengan halus pula, Saya yang muda bernama Mahisa Singkir, sedangkan dia ini saudara seperguruanku bernama Sarwiyah. Kami berdua sedang melakukan perjalanan dan tanpa terasa sudah tiba di tempat ini. Akan tetapi sungguh membuat kami heran, kenapa tanpa sebab kami sudah dikurung oleh mereka dan sikap mereka mengancam pula? Hem, anak muda, engkau jangan salah paham. Mereka ini hanya patuh kepada perintah atasan mirka atau pemimpin kami. Ketahuilah, anak muda, kamu telah masuk ke wilayah kekuasaan kami tanpa izin dan tanpa pemberitahuan lebih dahulu. Oleh sebab itu pemimpin kami mengundang kalian untuk menghadap ke sana. Hesti pawana berhenti sejenak mengambil napas, lalu terusnya, ketahuilah anak muda, pemimpin kami adalah amat bijaksana. Apabila ternyata kamu masuk ke wilayah kami ini tidak mengandung maksud yang kurang baik, tentu saja tiada alasan bagi kami untuk menahannya. Malah percayalah kalian akan kami ang. Gap sebagai tamu yang terhormat. Bibir Mahisa Singkir sudah bergerak untuk menjawab. Tetapi pemuda ini mengurungkan maksudnya ketika merasa jari tangannya dipijit oleh Sarwiyah. Ketika ia menoleh, Sarwiyah mengedipkan matanya. Mahisa Singkir dapat menangkap isyarat itu, gadis ini ingin bicara. Karena itu ia mengalah dan tidak jadi bicara. Kalau Sarwiyah mencegah Mahisa Singkir membuka mulut memang bukannya tanpa maksud. Ia sudah mengenal watak pemuda ini yang jujur. Ia menjadi khawatir kalau pemuda ini terpengaruh oleh kata-kata yang halus dan sopan itu. Kemudian setuju untuk dateng menghadap pemimpin orang-orang ini sebagai tamu. Kami tidak tahu wilayah ini merupakan wilayah pemimpin kalian, kata gadis ini halus pula. Dan kami baru tahu setelah kakek memberitahu. Untuk adilnya sekarang begini saja. Kalian telah tahu bahwa kami tersesat jalan. Maka kami sekarang memberitahu, selekasnya kami akan meninggalkan tempat ini guna meneruskan perjalanan. Menyesal sekali kami tidak mempunyai waktu untuk memenuhi undangan pemimpin kalian. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti apabila urusan kami selesai, percayalah kami akan datang memenuhi undangan pemimpin kalian. Mendadak kakek pendek gajah Agni ketawa terbahak-bahak. Hahaha, enak saja engkau bicara. Kamu sudah melanggar wilayah kami, namun kamu menolak atas panggilan pemimpin kami. Huh, orang muda, yang tidak tahu tingginya langit dan dalamnya lautan, berani bersikap merendahkan dan menghina pemimpin kami. Apakah kalian memang ingin menghadap pemimpin kami seperti tawanan, dan bukannya datang sebagai tamu terhormat? Huh, jika kamu memang menghendaki jalan itu, kami terpaksa akan bertindak selaras dengan wewenang kami. Nyata sekali adanya perbedaan watak antara Hesti Pawana dengan Gajah Agni. Kalau Hesti Pawana sikap dan tutur bahasanya halus, sebaliknya Gajah Agni sikap dan tutur katanya kasar. Sebenarnya Mahisa singkir ingin membuka mulut. Tetapi ia khawatir kalau Sarwiyah yang sudah mulai memperhatikan dirinya itu menjadi marah. Karena itu ia berdiam diri dan menyerahkan persoalan ini kepada Sarwiyah. Apapun keputusan gadis ini ia akan setuju dan penuh tanggung jawab. Pendeknya ia rela mati ASL tidak terpisahkan lagi dengan Sarwiyah. Hai hai hik, Sarwiyah ketawa mengejek. Manakah ada peraturan seperti itu? Mengundang orang boleh saja, tetapi tidak boleh secara paksa, Sarwiyah berhenti dan mencari kesan. Sejenak kemudian ia melanjutkan, ketahuilah bahwa kami mempunyai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda sekalipun sehari saja. Maka amat menyesal sekali, dan maafkanlah kami, hari ini juga kami akan meneruskan perjalanan. Apabila kalian sengaja menghalangi dan sengaja memusuhi, bukanlah salah kami. Kalau kalian menggunakan kekerasan, kami pun dapat berbuat sama. Kami sudah bertekad mati bersama-sama daripada harus menuruti perintah pemimpinmu yang tidak tahu aturan. Gajah Agni mendelik marah. Sebaliknya hasi pawana sikapnya masih tetap sabar, lalu katanya, anak muda, engkau jangan cepat menjadi salah paham. Ketahuilah, sudah menjadi peraturan di sini, baik sengaja maupun tidak, orang yang masuk dalam wilayah ini, harus menghadap kepada pemimpin kami. Percayalah, pemimpin kami cukup bijaksana. Apabila kalian tidak bermaksud jahat, pemimpin kami akan menerima kalian sebagai tamu terhormat. Karena itu anak muda, aku seyogiakan kalian menerima undangan pemimpin kami ini, agar kami yang tua ini terhindar dari tuduhan main paksa kepada orang yang lebih muda. Hahaha, wujudnya saja kau laki-laki, kakang, tetapi sikapmu tidak berbeda dengan perempuan bawel, sindir gajah Agni. Sudahlah kakang, hayo kita tangkap saja orang-orang muda yang sikapnya sombong dan menghina ini. Tanganku sudah gatal, dan perintahkanlah aku segera bertindak. Sabar Adi, bujuk hesti pawana dengan sikap yang masih tetap sabar. Ingatlah kita ini orang tua. Betapa kita akan ditertawakan oleh dunia, apabila kita harus melawan orang muda. Hehehe, kita ini sedang bertugas, kakang. Dalam bertugas tidak ada lagi perbedaan umur. Mereka adalah musuh, harus kita gunakan kekerasan. Sambil mengucap kata-katanya ini, gajah Agni sudah melompat ke depan. Dua tangannya menyambar, sepuluh jarinya terbuka membentuk seperti cakar burung. Sebaliknya Sarwiyah melengking nyaring, sudah mendahului Mahisa Singkir, menyambut dengan pedangnya. Kering-kering. Haya. Gajah Agni berhasil menangkis sambaran pedang gadis ini dengan sentilan jari. Namun kemudian kakek ini menjadi kaget dan cepat membuang diri ke belakang, ketika hampir saja pinggangnya termakan oleh hujung pedang, sambil berteriak kaget. Ternyata dalam kemarahannya dan sadar pula berhadapan dengan lawan tangguh, Sarwiyah tidak tenggung-tanggung lagi dalam serangannya. Sentilan jari tangan yang membuat pedangnya mental menyeleweng dan membuat lengannya kesemutan ini, masih diteruskan dengan tikaman ke arah pinggang. Sebagai akibatnya Gajah Agni yang tidak pernah menduga, terpaksa harus melempar diri ke belakang. Mahisa Singkir juga sadar, kekerasan tidak dapat lagi dihindari lagi. Maka ia tidak mau tinggal diam lalu dengan membentak ia sudah menerjang ke depan dan menyerang Hesti Pawana. Hayaa Hesti Pawana berseru tertahan sambil membuang diri ke samping. Di luar dugaannya sama sekali, gerakan pemuda ini jauh lebih cepat dibanding dengan si gadis. Gerakannya demikian aneh. Sekalipun ia seorang kakek yang telah luas pengalaman, hampir saja dirinya tertipu. Pedang yang nampaknya mengarah ke kanan itu, mendadak menukik ke arah kiri, dan ternyata bagian kirilah yang diincar. Agak repot juga Hesti Pawana dalam melayani hujan serangan pedang ini. Ia tidak berani menggunakan jari tangannya untuk menyentil. Sebab salah-salah jari tangannya dapat terpapas putus. Karena itu ia menggunakan kecepatannya bergerak menghindar, di samping itu ia menampar atau mi mukulu untuk dapat membuat pedang lawan terpental atau menyelowing. Mahisa Singkir amat penasaran sekali pedangnya tidak pernah berhasil menyentuh tubuh lawan. Rasa penasaran ini kemudian bercampur dengan rasa kaha watir, ketika mendapat kesempatan untuk melirik ke arah Sarwiyah. Karena Sarwiyah benar-benar berhadapan dengan bahaya dalam melawan kakek pendek ini. Sarwiyah seperti seekor tikus kecil berhadapan dengan kucing bangkotan. Berkali-kali terdengar demting batang pedang yang disentil dan berkali-kali pula terdengar pekik lirih oleh gadis ini. Mahisa Singkir dapat menduga apa yang terjadi. Agaknya setiap sentilan jari tangan kakek itu, menyebabkan tangan Sarwiyah kesemutan. Hati pemuda ini tersiksa oleh kenyataan yang dihadapi Sarwiyah. Ia ingin sekali membela dan melindungi gadis ini, tetapi dirinya sendiri berhadapan dengan musuh, hingga tidaklah mungkin terwujud. Dirinya sendiri melawan hesti pawana yang bertangan kosong saja belum juga berhasil menyentuh ujung bajunya. Sambaran angin tamparan maupun pukulan kakek ini kuat sekali. Walaupun ia telah mengerahkan tenaganya, namun pedangnya selalu menyeleweng, dan dadanya pun terasa menjadi sesat. Baru melawan orang yang bertangan kosong saja dirinya tidak mampu, apalagi apabila kakek ini sudah menggunakan senjatanya, pasti dirinya takkan mampu menandingi. Rasa gelisah melihat Sarwiyah di bawah angin ini, menimbulkan kemarahan yang meluap-luap dalam dada pemuda ini. Ia menjadi nekat, dan serangannya menjadi lebih cepat dan berbahaya. Akan tetapi justru kemarahannya itu pula yang sebenarnya merupakan pantangan orang yang sedang berkelahi. Sebab akan menjadi kurang pengamatan diri. Sarwiyah sendiri yang sudah bertekad lebih baik mati bersama Mahisa Singkir, serangannya menjadi lebih ganas dan dekat pula. Gajah Agni mengejek dengan ketawanya yang terkekeh dan tentu saja sikap yang menghina dan mengejek ini menambah penasa. Ran bagi gadis ini. Siut, wut, kering-kering. Lagi-lagi serangan Sarwiyah dapat ditangkis dengan sentilan jari tangan Gajah Agni. Perkelahian yang tidak seimbang ini ditonton oleh orang-orang yang hanya bercawat itu sambil seringkali bersorak dan mengejek. Sarwiyah seperti mau miah nangis menghadapi keadaan seperti ini. Ia ingin mengamuk tetapi apakah daya? Berhadapan dengan Gajah Agni yang bertangan kosong saja, dirinya tidak mampu berbuat apa-apa. Untung sekali di dalam penasaran ini, kemudian Mahisa Singkir kembali dapat menekan perasaan dan kemarahannya. Ia memancing Hesti Pawana untuk bisa mendekati Sarwiyah. Maksudnya jelas sekalipun dirinya sendiri sedang berhadapan dengan bahaya, tetapi ia ingin menolong gadis itu dan ingin mengorbankan diri. Akan tetapi celakanya, Hesti Pawana seorang kakek yang cerdik pula. Melihat gelagat ini ia cepat dapat menduga maksud lawan. Karena itu ia mengebutkan telapak tangannya, sehingga oleh sambaran angin ini pedang Mahisa Singkir menyeleweng, kemudian menggunakan kesempatan ini Hesti Pawana sudah melompat jauh dan menghadang Mahisa Singkir. Maka akibatnya usahanya mendekati Sarwiyah terhalang dan tidak mungkin lagi. Pedang Mahisa Singkir kembali berkelebat dengan cepat melakukan serangan berantai. Namun lagi-lagi serangan itu dengan gampang telah dapat dihalau oleh tamparan tangan maupun pukulan Hesti Pawana. Pada saat dirinya sedang sibuk menyerang sambil menghalau balasan lawan ini, tiba-tiba ia mendengar Sarwiyah memekik tertahan. Sebabnya adalah karena pedang gadis ini sekarang sudah dijepit oleh jari tangan gajah Agni dan sesaat kemudian gadis ini pun sudah dapat ditangkap lalu ditawan. Melihat Sarwiyah sudah dapat ditawan ini, Mahisa Singkir marah sekali tetapi diam-diam juga mengeluh. Bagainya tidaklah mungkin dirinya dapat menolong gadis itu, justru Hesti Pawana lebih tangguh dan tingkatnya jauh di atas dirinya. Sekalipun demikian semangat pemuda ini belum juga padam. Teriaknya sambil sibuk menghujani serangan kepada Hesti Pawana, lepaskan dia. Bebaskanlah dan jangan diganggu. Biarlah aku menyerah, asal saja dia dibebaskan. Bagus sambut Hesti Pawana. Lepaskan pedangmu dan menyerahlah. Setelah benar-benar engkau membuktikan ucapanmu, gadis itu akan segera kami bebaskan. Tidak. Jangan teriak Sarwiyah yang berusaha mencegah. Bebaskan dia lebih dahulu dan jangan kamu ganggu lagi. Dan atas kebaikanmu ke, aku akan menyerah secara tulus teriak Mahisa Singkir. Aku kagum akan pribadi kalian, orang muda, Hesti Pawana memuji secara jujur. Tetapi kami adalah petugas yang melaksanakan perintah pemimpin kami. Oleh pemimpin kami telah diperintahkan mengundang kalian secara hormat. Akan tetapi sebaliknya apabila kalian membandel, kami terpaksa akan menggunakan kekerasan. Aku menyerah seru Mahisa Singkir sambil membuang pedangnya. Adi. Apakah yang kau lakukan Sarwiyah kaget sekali. Tak ada gunanya aku bersikeras melawan, setelah. Engkau ditawan, Mbak Kiyu. Karena engkau ditawan, biarlah aku juga menjadi tawanan pula. Sarwiyah terbelalak. Dalam dada gadis ini kemudian terdengar isak lirih, tetapi tidak keluar air mata. Maka sadarlah gadis ini, Mahisa Singkir amat mencintai dirinya, sehingga sampai berbuat senekat itu. Jelas sekali pemuda itu menyerah dengan maksud agar tidak berpisah dengan dirinya. Dugaan gadis ini memang tepat. Semangat Mahisa Singkir segera padam setelah Sarwiyah tidak dapat berdaya lagi dan menjadi tawanan. Memang Mahisa Singkir amat mengkhawatirkan keselamatan dan nasib gadis ini dalam tawanan orang-orang ini. Karena itu Mahisa Singkir lebih suka menyerah agar dalam tawanan nanti masih dapat berusaha melindungi keselamatan Sarwiyah yang diam-diam sudah mencuri hatinya itu. Demikianlah, akhirnya dua orang muda ini dibawa pulang sebagai tawanan. Dalam perjalanan menuju Sarang mereka ini, diam-diam Mahisa Singkir heran berbareng kagum. Dalam menuju ke Sarang ini mereka tidak lewat jalan biasa. Membuktikan gerombolan ini diatur sedemikian rupa guna melindungi keselamatan mereka. Dengan demikian orang yang berani masuk ke dalam wilayah gerombolan ini, sulit dapat keluar lagi di samping tidak gampang dapat menuju ke Sarang mereka. Hanya beberapa puluh dipa dari tempat perkelahian tadi terdapat jurang yang cukup dalam. Hesti pawana menggerakkan batu yang bentuknya bundar di tepi jurang. Sesaat kemudian terdengar suara gemerisik lalu muncullah semacam lubang yang mempunyai tangga batu. Dirinya dibawa masuk dalam lubang ini, yang sempit dan gelap sekali setelah alat rahasia itu. Digerakkan dari dalam lubang dan menutup kembali. Beberapa saat kemudian muncullah mereka di dasar jurang. Dan jurang ini merupakan jalan rahasia guna menuju ke Sarang mereka. Cukup lama mereka menyusuri jurang yang kering ini, lalu tibalah pada sebuah batu yang menonjol. Ketika batu itu digerakkan oleh alat rahasia yang terletak di dekatnya, batu yang menonjol tadi bergeser. Dan kemudian muncullah sebuah lubang seperti goa. Masuklah Hesti Pawana ke goa ini, diikuti oleh gajah Agni yang mengepit Saruia sebagai tawanan. Goa yang sesungguhnya merupakan jalan rahasia di bawah tanah ini amat gelap. Dan bagi mereka yang tidak biasa, kalau tidak menggunakan penerangan tentu harus merabah-rabah khawatir apabila terantuk batu. Hanya pada beberapa tempat saja terdapat sinar matahari yang menerobos masuk jalan rahasia ini dari lubang-lubang yang dibuat, guna menjamin kebutuhan hawa bersih dalam jalan rahasia ini. Entah berapa lama Saruia dan Mahisa Singkir yang menjadi tawanan di bawah menyusuri jalan rahasia di bawah tanah ini. Setelah tiba pada ujung jalan rahasia ini, Hesti Pawana menggerakkan alat rahasia lagi, kemudian terbukalah pintu rahasia dari batu. Meta Mahisa Singkir menjadi agak silau oleh sinar matahari setelah beberapa lama di dalam jalan rahasia yang gelap. Ketika mereka telah tiba di luar pintu dan Hesti Pawana kembali menutup pintu, mulut Mahisa Singkir ternganga karena kagum di samping menjadi lebih khawatir lagi. Ia menjadi sadar bahwa tanpa seizin tuan rumah, sulit dirinya dapat melarikan diri dari tempat seperti ini. Karena daerah ini merupakan daerah terasing yang hanya dihubungkan oleh jalan rahasia di bawah tanah. Ternyata sarang mereka ini terletak di suatu lembah yang terkurung oleh tebing terjal yang langka dapat dipanjat maupun dituruni. Sebab lain tebing itu licin, pohon-pohon yang tumbuh di tebing itu hanya semacam lumut dan tidak mungkin dapat dipergunakan oleh orang untuk berpegangan. Dalam pada itu yang berbahaya bagi para penyei lundup, setiap orang di tebing akan dengan gampang dapat diawasi orang dari bawah. Hingga orang yang sengaja datang untuk mengacau, sebelum maksudnya terwujud, sudah akan mati terpanggang oleh anak panah beracun yang dilepaskan orang. Melihat keadaan sarang gerombolan ini, diam-diam Mahisa Singkir menghela nafas sedih. Sebab dalam hidup dirinya takkan mungkin dapat keluar dari lembah ini, kalau toh dirinya belum dibunuh oleh mereka. Lain halnya apabila dirinya mempunyai sayap, dirinya akan dapat terbang dengan enaknya turun dan naik tebing tinggi yang licin seperti ini. Perumahan bagi para anggota gerombolan ini berwujud rumah-rumah batu yang berderet memanjang. Seakan merupakan benteng yang memisahkan sarang itu dengan tebing. Ia tidak tahu, dari bahan apakah yang mereka pergunakan sebagai atap. Akan tetapi tampaknya seperti kayu yang di bagian luarnya ditutup oleh batu yang kemudian dibuat menjadi tipis. Tamat. Mohon maaf, sampai di sini cerita ini putus dahulu, untuk kemudian akan muncul cerita baru berjudul Terkurung dalam Perut Gunung. Siapakah yang terkurung ini? Silakan baka dan Anda ikuti. Anda akan tahu jawabannya. Terima kasih telah menonton!